Assalamualaikum, jadi kali ini kita mau ke pecel lele legendaris Seperti biasa kirim barang ini sama saya, saudara saya Ikuti perjalanan, jadi ini lele paling legendaris di Kudus Selangganan para, eh demak ya Melunde Kabupaten demak langsung ya, perbatasan Ya perbatasan demak Kudus lah, ini paling top lah, lengganan para pejabat Harganya murah, satu porsinya ya Rp20.000an Mau supir truk, mau pejabat, kita ngejar jam makan siang ini Soalnya kalau jam makan siang itu rame, nah ini mumpung masih jam 9 Kita ngejar, yuk By the way, kita dari arah barat atau dari arah Jakarta atau Semarang Jadi kalau kalian dari arah barat, kalian mesti belok kiri dulu sebelum jembatan perbatasan antara Kudus demak gitu ya Jadi kalian masuk dulu, terus belok kanan, habis itu ada terowongan di bawah flyover itu Nah kalian masuk aja, habis itu belok kanan dan lokasinya kiri jalan dari arah timur, dari arah Surabaya Lokasinya persis di depan jembatan Tanggul Angin Nah ini bener-bener apa ya, Pantura vibe gitu Jadi memang bener-bener warung Pantura yang ya kondisinya memang sederhana Sesuai namanya Warung makan sederhana Nah yuk kita masuk dan kita pesan Dan saran saya kalau kalian kesini jangan pas makan siang, jam makan siang, jangan Karena ya disini tuh rame banget Banyak pegawai-pegawai kantoran itu yang makan disini kalau jangan makan siang Jadi karena saya datangnya cukup pagi, jam 9an lah Jadi belum terlalu rame gitu, jadi nyaman Dapet tempat duduk gitu ya Sebenernya pilihannya disini banyak, gak cuma pecel lele aja Tapi yang khas banget ya itu Lele gorengnya dengan sambal koreknya Waduh mantap ini Ada ayam juga buat kalian yang gak suka ayam Ada berbagai macam ikan juga Ada Terus ya pokoknya Pantura vibe lah Jadi rasanya tuh Khas banget gitu Jarang ada di tempat lain Nah ini kan lokasinya bener-bener di pinggir Pinggir jalan Jadi kalau dari timur ya kalian Setelah jembatan nanti dilihat di kiri jalan Tulisannya gede banget kok Cukup luas lah Tempatnya ada Tempat parkir juga ada Kalau kalian bawa Truk atau bawa bis Atau rombongan bisa kayaknya sih Nah Tidak. ya mungkin itu tadi ya warung makan sederhana gue itu tetap banget salah satu kuliner di perbatasan kundus demak itu harganya murah terus rasanya ya lumayan lah rasanya experience-nya oke enggak semua tempat ada jadi ini saya mau lanjut melanjutkan perjalanan saya sampai jumpa di next video mungkin saya bakal berburu kuliner lagi di perjalanan saya sampai jumpa terima kasih udah mampir bye bye